Baik, nah sekarang sebagai penutup tadi sudah saya jelaskan ya, jadi bahwa makam itu punya posisi yang sangat penting dalam perencanaan wilagah karena memungkinkan terjadi pencemaran terutama pencemaran air ya nah di Indonesia saya kurang paham seandainya ada yang mengetahui lebih banyak tentang prosedur pembukaan makam maka tolong bisa memberikan komentar karena di Indonesia ini kan ada sekarang ini ada banyak sekali makam selain selalu bilang ibaratnya ibu kota pemakaman di Indonesia ini ada di mana? yaitu ada di Kerawang Kebupatan Kerawang nah disitu Anda bisa melihat ada beberapa pemakaman umum yang besar-besar dan luas disitu ya nah oleh karena itu saya minta ada saran kalau ada yang pernah mengetahui regulasi atau prosedur atau bahkan mengetahui secara langsung bagaimana cara mengurus pembukaan makam baru maka saya sangat senang untuk mengetahuinya nah di luar negeri fungsi makam ini memang diposisikan mirip sebagai mirip seperti tempat pembuangan sampah karena tadi dampaknya ya karena dampaknya bukan karena hal yang lain nah lembahnya apa saja tadi sudah saya jelaskan 500 ml atau setengah liter per kilogram jenazah kemudian juga menghasilkan limba organik dan unorganik yang bisa jadi berbahaya ya berbahaya kalau konsentrasinya sangat besar demikian penjelasan saya mohon maaf bukan untuk tidak ada maksud apa-apa pemilihan makam ini juga tidak ada maksud apa-apa hanya karena saya memang kebetulan setiap hari Kamis ada di sekitar makam ini jadi saya bisa sekalian jalan-jalan untuk menjelaskan hal ini selebihnya mohon maaf kalau ada kekurangan selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati